Satlantas Polres Kota Bengkulu memubarkan aksi balap liar yang digelar sejumlah pelajar dan mahasiswa di beberapa titik di jalan raya Kota Bengkulu. Dalam pembubaran aksi balap liar tersebut, sebanyak 17 unit sepeda motor berhasil disita polisi dan akan ditahan selama satu bulan ke depan. Pembubaran aksi balap liar yang dilakukan anggota Satlantas Polres Kota Bengkulu ini dilakukan di tiga lokasi berbeda di Kota Bengkulu, yakni di jalan pembangunan Padang Harapan, kemudian Pantai Wisata Pasir Putih, dan di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Satu persatu, sepeda motor milik para pelaku balap liar yang mayoritas masih berstatus pelajar dan mahasiswa ini langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Mapolresta Bengkulu untuk diberikan sanksi berupa surat tilang dan penahanan kendaraan sepeda motor selama satu bulan lebih. Dari ke-17 sepeda motor yang berhasil diamankan, rata-rata sepeda motor tersebut menggunakan kenal port bisi, serta tidak memiliki kelengkapan berkendara lainnya seperti spion, helm, serta tidak memiliki kelengkapan surat menyurat kendaraan, misalnya SIM dan juga STNK. Pembubaran aksi balap liar ini dilakukan Satlantas Polresta Bengkulu setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan aksi balap liar dan juga suara kenal port yang bisi. Terima kasih telah menonton!